Operasional truk akan dibatasi di beberapa ruas jalan di Banten saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Hal itu diutarakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Trinur Topo. Menurutnya hal ini diberlakukan agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas saat momen Nataru. Namun larangan ini tidak berlaku bagi truk pengangkut sembako atau kebutuhan pokok. Trin mengungkapkan pembatasan truk itu diberlakukan dari tanggal 22 hingga 24 Desember 2023, selanjutnya di 26 hingga 27 Desember 2023, kemudian pada 29 hingga 30 Desember 2023, serta diterapkan kembali pada tanggal 1 dan 2 Januari 2024. Pada saat padat, tanggal 22 sampai 24, kemudian sama yang palingnya. Jadi itu ada jatuhannya itu. Itu diberlakukan di jalan mana? Jalan Nasional Digitat, Jalan Nasional Tangerang Merah, sama tol. Itu yang pernah digitat. Jika ada sopir truk yang tetap beroperasi di waktu yang telah ditentukan, truk tersebut akan dikandangi di kantor di Shub, Banten. Endra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Terima kasih telah menonton!